Aksi pembegalan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Korbannya seorang wanita terjatuh dari motor saat pelaku hendak berapas tas korban. Di dampini keluarganya, Devi Irawati, seorang karyawan MNC Group, melaporkan kasus kejahatan pembegalan ke SPKT Polresta Depok, Jawa Barat. Sebelumnya korban yang baru pulang kerja dibegal seorang pengendara sepeda motor di Jalan Juanda, Jumat, Dinihari. Saat itu korban berkendara sepeda motor seorang diri, kualitasnya jalan dengan penerangan sangat minim. Keluar dugaan sepeda motor korban dipepet pelaku yang mencoba merampas tas biliknya. Korban melawan hingga jatuh terseret dari sepeda motor. Melihat korban terluka pelaku dengan ciri-ciri berbedan tegap dan mengendarai sepeda motor warna hitam, langsung kabur. Pulang di Juanda itu pun depan itu, turun itu semua gelap, gelap-gelap yang kanan dia itu gak ada penerangan. Tapi dia, oh mati lampu nih, ah bahaya nih saya mau naruh tas ke depan ah, gitu kan mau pilihan ke depan. Ah tapi nanti deh agak terangan dikit kalau saya berdiri di sini bahaya karena gelap kan. Ternyata baru selesai itu ngomong itu. Orang udah, tuh pelakonnya udah narik, narik tas. Berikut tips untuk menghindari pembegalan. Hindari berkendara seorang diri dengan sepeda motor pada malam hari, terutama di atas pukul 11 malam. Gunakan atribut keselamatan berkendara memadai seperti helm, sarung tangan, jaket, dan sepatu. Pilih jalur ramai dengan kondisi penerangan yang cukup. Manfaatkan kaca spion untuk memantau kemungkinan Anda berkendara di puntuti pelaku begal. Jika didekati orang mencerigakan bunyikan klakson terus-menerus untuk menarik perhatian pengendara lain. Disarankan apabila melewati jalan sepi, berkendara dengan berkonvoi. Menghadapi pelaku begal terlebih membawa senjata api. Sebaiknya Anda menyerahkan harta benda ketika nyawa sudah menjadi taruhannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyum Rizki, Ainyus, melaporkan.